Intro Rusia menjadi pemasok minyak utama Cina pada Mei dengan ekspor melonjak 55% dari tahun lalu. Reuters melaporkan pada hari Senin mengutip data dari administrasi umum PHK Cina. Menurut laporan itu, impor minyak Rusia ke Cina bulan lalu berjumlah hampir 8,42 juta ton atau 1,98 juta barel per hari, termasuk volume yang dipompa melalui pipa at Siberia, Pacific Ocean atau ESPO, dan pengiriman dari pelabuhan Eropa dan Timur Jauh Rusia. Kenaikan 25% dari April memungkinkan Rusia untuk menggantikan Arab Saudi menjadi pemasok minyak terbesar Cina. Cina memangkas impor minyak Saudi menjadi 7,82 juta ton atau 1,84 juta barel per hari, turun dari 2,17 juta barel per hari pada April. Pasokan Brazil turun 19% menjadi 2,2 juta ton. Meskipun ada penurunan permintaan terkait COVID-19, impor minyak Cina secara keseluruhan naik hampir 12% pada Mei tahun ke tahun, menjadi 10,8 juta barel per hari. Lonjakan pembelian minyak Rusia oleh Cina terjadi setelah Moskow memperkenalkan diskon besar-besaran untuk minyak mentahnya awal tahun ini ketika pembeli tradisional Rusia mulai menolak ekspor karena sanksi terkait Ukraina. Jangan lupa untuk menonton! Jangan lupa untuk menonton! Terima kasih sudah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!